Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan gue Dimas di Coders Indonesia Dan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan Prisma ORM Yang akan kita gunakan nanti di NSJS Oke pertanyaannya pertama, kenapa harus Prisma? Sebenarnya tidak harus Prisma Cuman menurut gue, ini preferensi gue aja Prisma merupakan ORM termudah dan teramah untuk digunakan oleh gue Mungkin teman-teman juga nanti akan berpendapat yang sama setelah menggunakan Walaupun sebenarnya di Node.js ini banyak banget ORM-ORM yang berkeliaran Dan memang powerful juga salah satunya adalah type ORM seperti ini Ini memang sangat-sangat-sangat powerful juga Tetapi untuk beberapa user akan terlihat aneh Apa sih ini? Kalau memang belum terbiasa Tapi kalau teman-teman yang sudah terbiasa di dalam Java dengan GPA-nya Pasti mirip-mirip akan lebih nyaman di sini Oke, kenapa Prisma? Jadi Prisma ini adalah ORM yang menurut gue sangat-sangat mudah untuk digunakan ORM itu apa sih bang? ORM itu adalah relation mapping Dia seperti eloquent kalau di Laravel teman-teman Jadi kalau di Node.js itu framework-nya NSJS Sedangkan ORM-nya bisa kita pilih sendiri Sesuai dengan kebutuhan atau selera atau preferensi Nah, kenapa Prisma? Pertama, di sini gue melihat bahwa Prisma itu memberikan kemudahan Dalam men-define skema dari database model yang akan kita gunakan Atau nanti akan kita pakai Seperti itu Satu lagi, nanti akan Ini sebagai clue aja Prisma juga melakukan separation of concern Antara objek yang akan jadi DTO-nya kita Dengan objek yang nanti akan difungsikan sebagai table Dengan apapun nantinya gitu ya Contoh misalkan di sini kayak ID, default, relation, dan lainnya Itu enak banget untuk digunakan Dan juga Prisma juga sudah support banget Dengan beberapa atau berbagai macam database provider gitu ya Mulai dari Postgres, MySQL, Seculite, SQL Server, dan lain halnya Lalu yang jelas dia sudah typescript, sehingga typesafe lah ya Dan juga layaknya kebanyakan ORM Dia menyediakan built-in function yang sudah Sudah sangat-sangat-sangat mumpuni gitu ya Seperti find all, find unique, find first, atau find many, dan lain halnya gitu Nanti di dalamnya tinggal bikin objek query seperti ini Dan itu sangat-sangat enak dipakai teman-teman Dan dia juga sudah lengkap untuk migrasinya Selain migrasi juga dia dilengkapi dengan studio Disebut dengan Prisma Studio Di situ kita nanti bisa lihat Atau istilahnya kita tidak butuh lagi yang namanya database client Seperti PHP admin Atau mungkin seperti Navicat Atau mungkin seperti Debeaver gitu ya Dia sudah built-in Prisma Studio Memang kalau nanti secara size bundling di development akan lebih besar Tapi setelah nanti di production tentu itu tidak akan terjadi lagi gitu ya Dengan size yang besar seperti itu Dan ini juga cukup banyak banget yang menggunakan si Prisma Sehingga tidak ada salahnya kita mencoba Nah salah satu kelebihannya lagi Dia sudah menggunakan proxy seperti ini Jadi sangat-sangat-sangat enak sebenarnya Kita dimudahkan banget gitu Nah gue gak nge-endorse Tapi memang ini layak untuk dicoba sih Nah gimana cara pakainya Kui ah gas kan Oke sekarang kita masuk ke dalam Visual Studio Code Nah disini gue udah install Prisma Teman-teman bisa menggunakan yarn and Prisma seperti ini Atau mungkin pakai NPM gitu ya Cuman gue sarankan ketika teman-teman dari awal menggunakan yarn Gunakan yarn juga Tapi kalau dari awal menggunakan NPM Gunakan NPM juga Kenapa? Itu nanti biasanya suka ada mismatch dependencies Kalau pakai 2 package manager yang berbeda seperti itu Nah kebetulan gue pakai yarn Dan memang yarn paling enak sih ya Nah terus yarn and Prisma Dengan otomatis dia akan menginstalkan Semua kebutuhan atau dependensi daripada si Prisma Nah sejak video ini dibuat Prisma yang gak gunakan adalah versi 5.2.0 Seperti itu ya Pastikan sudah seperti ini terinstall Nah kalau sudah teman-teman tinggal running npx Prisma init Ini akan mengenerate beberapa file kebutuhan si Prisma Nanti kita init saja Nanti dia akan langsung memulai Memulai kita biar ini Lebih luas gitu ya Kita tunggu beberapa saat Dia akan melakukan initialization Oke dia ini message-nya Kalau berhasil seperti ini Dia akan mencet beberapa Nah kalau kita lihat di folder kita gitu Disini ada Prisma.schema.prisma seperti ini Lalu juga ada inv di dalamnya gitu ya Seperti ini Ini adalah hasil generate dari si Prisma Dan secara default Secara default dia menggunakan Postgres Nah gitu ya Postgres dan ini dia menggunakan query Apa ya URL string String URL untuk connectionnya Nanti akan kita bahas selanjutnya Nah ini file-filenya Jadi dia adalah skema.prisma Nah teman-teman kalau mungkin yang belum pernah pakai Prisma Silahkan teman-teman install dulu disini Disini biasanya suka ada gitu ya Prisma Dia akan ada extension khusus untuk Prisma highlighting Karena kalau memang tidak di install Nanti dia hanya text biasa Tidak ada highlight seperti yang teman-teman lihat hari ini Di layar kaca gitu ya Nah ini adalah si extensionnya Silahkan di install saja Dia gratis Nah gitu ya Jadi hasil generate-nya ada dua Skema.prisma dan juga .exe ENV daripada si Prisma Oke Nah lanjut kita bahas How to use it Kuiah Gaskin Oke Sekarang kita akan masuk ke dalam Prisma documentation Kebetulan di projek ini Gue akan menggunakan PostgresQL Jadi kalau misalkan nanti teman-teman pakai MySQL Silahkan disesuaikan gitu ya Kebetulan database yang sudah ada gitu di server Itu adalah Postgres Nah teman-teman disini ada Lihat teman-teman Ini adalah skema.prisma yang tadi kita generate Provider-nya adalah PostgresQL Dan dia menggunakan parameter ENV untuk mengambil URL string untuk melakukan koneksi ke database-nya Nah ada beberapa yang perlu dipahami Mungkin sedikit agak berbeda dari seperti biasanya kalau teman-teman berangkat dari Laravel gitu ya Nah ini strukturnya Ini adalah protokolnya Biasanya nama dari si provider-nya bisa itu Postgres atau MySQL gitu ya Nah ini adalah struktur daripada si connection-nya Biasanya ada username, password-nya apa, add, nah ini nama host-nya, lalu port-nya Garis miring nama database-nya Lalu ini kebutuhan yang lainnya bisa skema, public, atau mungkin connection limit, dan lain halnya Seperti itu ya Nah jadi kalau singkatnya cuma segini doang Postgres, user, password, host-nya apa, port-nya apa, database-nya apa Seperti itu Ini lengkapnya Seperti ini lengkapnya Terus disini juga ada tadi option-option yang mungkin muncul setelah nama database dengan tandatanya seperti ini nih Apa aja sih yang disediakan oleh si Prisma Disini ada nama skema Jadi kalau nanti di Postgres itu kita akan biasa bermain dengan skema gitu ya Nah skema default-nya adalah public Jadi kalau teman-teman nanti gak mencantumkan skema Dia akan secara default mengarahkan ke public Tapi misalkan teman-teman punya skema dengan nama lain Misal TNAN atau apa Atau mungkin users gitu ya Silahkan skemanya diisi sebagai skema non-public Jadi skema sama dengan users seperti itu Ini connection limit Jadi kalau connection limit biasanya kita pol-polan aja ya Gak pernah kita Ini kalau selama development Tapi kalau misalkan teman-teman tahu resourcenya terbatas Silahkan diberikan saja mau kasih limit berapa Biasanya ini akan Ini secara default value-nya Kalau CPU-nya 4 4 core gitu ya Dikali 2 tambah 1 Berarti akan ada 9 pull connection Kalau 16 berarti ada 33 Kurang lebih seperti itu ya Ini masih banyak banget Silahkan teman-teman baca sendiri Tapi yang jelas Paling penting adalah disini Teman-teman harus terbiasa dengan Bentuk URL connection Untuk database Yang akan dipakai di dalam Prisma kita nantinya Seperti itu ya Oke Itu dia penjelasan tentang strukturnya Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code Kebetulan nih teman-teman Gue udah punya satu database di lokal gue sini Dan gue menggunakan Postgres gitu ya Ini dari mana kong? Nah ini adalah yang di video kita sebelumnya gitu ya Nah kita fokusnya ke sini Biar lebih jelas gitu ya Nah karena gue pakai Postgres Dan gue sudah punya Gue punya satu Postgres di lokal gue Dengan user namanya wolfdev Lalu passwordnya pun wolfdev Kebetulan ini satu segmen dengan IP gue 172.16.41.107 Gue pakai apa namanya? Pakai port di 15432 Secara defaultnya 5432 teman-teman ya Cuman gue sengaja ngebeda-bedain aja gitu Dan nama database-nya adalah wolfdev Seperti ini Nah skemanya adalah public Jadi kalaupun teman-teman gak nulis Cuman sampai sini saja Itu akan secara otomatis ke public Tapi gue lebih seneng ini dicantumkan Supaya lebih terlihat Memang mau kemana arahnya Seperti itu ya Oke Kalau sudah kita save Lalu kita masuk ke dalam skema.prisma sini Nah skema.prisma ini tadi Seperti yang gue bilang Ini data source-nya adalah Menggambarkan Dia pakai apa sih gitu ya Pastikan nama INV-nya disini nih INV ini Nama-nama INV variable-nya Dengan nama yang disini itu sama Supaya dia tahu Oh itu arahnya kesana gitu ya Ini gak usah di otak-atik dulu Kita pakai Postgres Oke good Nah enaknya Pertama untuk menggambarkan sebuah tabel Teman-teman bisa Apa namanya Menggunakan sintak bernama model Seperti ini Misalkan Teman-teman punya model Pengen nama user lah ya Seperti di video kita sebelumnya User Seperti ini ya Nah Di sisi Di sisi DTO nanti Ini akan diberikan nama apa Misal Kita pengen punya ID ID Oke Berarti nanti akan jadi ID Di sisi DTO kita Tipe datanya apa Integer atau big in Integer Seperti ini ya Integer Terus Add ID Untuk menandakan Nanti di sisi database Itu akan diperlukan sebagai ID Jadi Kelihat teman-teman yang disini Untuk ke arah database Eh sorry Ini untuk ke arah DTO kita nanti Atau model kita Secara objek javascriptnya Gitu ya Ini tipe datanya Nah ini yang Dari Dari tipe data ke kanan Itu adalah Property milik database Gitu cara bacanya ya Kita akan menjadikan Sebagai ID Dan Isian defaultnya adalah Auto increment Biasalah ya Auto increment Terus Apa lagi Hmm Udah sih cukup Oh ya Add map Satu lagi Nah Map ini adalah untuk Mere mapping Nama field Atau nama kolom Di sisi database Mau dinamakan apa Bisa jadi kan Antara Sisi objek data Apa Sisi objek dari javascript Itu bisa jadi beda Karena ada kemungkinan Mungkin disini panjang ID user saya Yang berharga Masa iya Nama sepanjang ini Mau kita masukkan ke dalam Sebagai objek dari javascript Kita kan agak aneh gitu ya Ini kan bisa saja terjadi Makanya kita diberikan Keluasan dengan cara seperti itu Ya kita balikin aja ID user Seperti ini Oke ID user Dan terus kita coba bikin lagi Kita lanjutin lagi Kita lanjutin lagi Apa namanya Kita lihat dulu sebelumnya Di user kita bikin apa sih Di user Oke Di user itu Kita punya User DTO nya Email Username is active Oke Boleh Boleh ID Terus kita punya username Mungkin di sisi sini ya Tipe datanya string Ad map nya Nama disananya mau apa Di tabelnya username Seperti ini Terus email String Ad map Di sisi database Jadi namanya email Terus Oh iya is active ya Is active Nah Kita bisa menggunakan Enumeration Di sisi database Dan juga di sisi objek JavaScript kita Dengan cara membuat Inam Misalkan namanya adalah Active Status Kenapa Kang Pakai Inam segala Ini supaya Mencegah kita Tidak Apa ya Tidak Salah ngisi Gitu ya Oke Kita ikutin aja dulu Biasanya ada dua status Active Atau Not Active Nah Is active Tipe datanya apa Tipe datanya Active Status Kita kasih map Di sisi database Namanya Active Status Kita kasih defaultnya Defaultnya adalah Active Oke Sampai saat ini Kita sudah punya Kurang lebih nanti Akan ada satu table Bernama user Ada satu Dua Diga Empat Ada empat kolom Oh jangan lupa Kita tambahkan Timestamp Teman-teman Timestamp Seperti ini Nah Ganteng Udah ya Created Add Updated Add Tipenya Datetime Defaultnya Now Gitu ya Ini Default Jadi teman-teman bisa screenshot ini Yang dari sini sampai sini nih Ini adalah secara default Akan membuatkan timestamp Di tabel kita nantinya Ya Kalau kita pakai syntax highlighting Dari si Prisma Enak Nah Dia akan langsung auto Format Jadi posisinya enak ya Nah Misalkan kan Gimana kalau kita ingin Rename table nya Gak mau table user Gitu ya Namanya pengen master user Bisa Teman-teman Di level model Ada add Add dua kali Map Nah Ini akan Rename atau remapping Nama dari tabel nya Misal Namanya jadi Master User Atau user aja gitu ya Nah Untuk indexing Untuk indexing Teman-teman bisa pakai index Ya Biasa index ya Index adalah kebutuhan kita Misalkan biar Langsung cepat Atau misalkan Kalau mana yang bakal Nanti sering dicari Gitu ya Nah Contoh biasanya is active Akan jadi indexing Dan juga email Akan jadi indexing Mantap Gitu ya Sekarang kita sudah punya Satu model Bernama user Nah Ayo kita coba Push ini ke dalam database Yang kita bisa lihat Apa yang tadi kita bicarakan Supaya teman-teman juga Gak terlalu melanglang Buana gitu ya Oke Kuiah Gasket Oke Sekarang kita akan mencoba Melakukan push Kedalam database kita Gitu ya Nah sebelumnya teman-teman Pastikan teman-teman Install dulu Yarn Bukan Yarn ya Add Prisma Client Seperti ini Ini adalah salah satu Part of Prisma Yang Akan kita butuhkan Untuk men-generate DTO dari Model Prisma Kita nantinya Gitu ya Nah kalau sudah Kalau sudah Nanti akan muncul Seperti ini Lanjut kita ke NPX Prisma Ala Prisma DB Push Nah Dan pastikan teman-teman Punya file Namanya Schema.prisma Jangan dirubah Jadi secara default Si Prisma akan mencari file Bernama Schema.prisma Di dalam folder Prisma Oke kita berhasil Teman-teman ya Kita berhasil Melakukan push Jadi push itu adalah Untuk Kebutuhan development saja Jangan pernah coba DB Push ini Di production Karena nanti Kalau ada Ketidak sesuai Data Dia akan Meremove Semua datanya So itu sangat berbahaya Nah pastikan teman-teman Environment nya Di loader.inv Gitu ya Data source DB Postgres Using database Name Wolfdev Skemanya public Di IP sekian Dan dia tergenerate Seperti itu ya Nah Karena kita sudah Tahu di awal Bahwa Prisma itu Built in Dengan Apa namanya Dengan Dengan Studionya Teman-teman bisa NPX Prisma Studio Dia akan Merunning Biasanya di port Triple Ini nih Portnya ya Dia langsung open Ini dia Prisma Studio Enak ya Jadi Tanpa harus Apa Tanpa harus Punya navigate Atau PHP admin Dia sudah Sediakan Teman-teman Kalau teman-teman Perhatikan disini Ada 4 kolom Eh gak 4 kolom Berapa ya Banyak lah ya ID Username Email Is aktif Created Add Updated Add Nah Kita bisa Bisa gak sih Tambah raw Baru Kayaknya gak bisa Oh bisa deh Add record Nah Auto increment Username Dimas 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 Dotcom Is aktifnya Kalau kita pakai Inam Inam yang disini Teman-teman Sorry Gue tutup dulu Nah Inam sini Dia tidak akan Secara bebas ngisi Gitu ya Tapi dia sudah Diberi pilihan Atau drop down Berupa aktif Atau not aktif Gitu ya Gak bisa Asal disini Tapi kalau nanti Kalau Ah pingin Agak-agak ngaco Aja saya Menjadi kayak gini Itu tidak akan Bisa langsung Tetap gak bisa ya Nah Kalau sudah Save change Itu akan Tersave langsung Di database kita Ini adalah Kalau teman-teman Perhatikan Ini berarti Tipe datanya Number Ini adalah Text Ini Enumeration Ini dat time Ini dat time Enak Enak banget ya Ini pakai prisma Salah satunya Enaknya disitu Semuanya sudah dipersiapkan Nah misalkan Kalau pengen ganti Kang Gimana ganti Ganti jadi username-nya Pengen pendek Username kayak gini Gak pakai CamelCase Atau Is active-nya Jadi Is user active Is user active Katakan ada Perbedaan Gitu kan Dari permintaannya Oh boleh Boleh Cuman pastikan Yang semua yang berkaitan Dengannya Harus dirubah Jangan lupa Di format Save Dan jangan lupa Melakukan Push kembali Nah ini Pestudianya kita Matiin dulu Matiin dulu NPX Prisma DB Push Dengan begitu Dia akan melakukan Perubahan Di sisi database Juga si generate-nya Nah kalau teman-teman Lihat Di sini Prisma Studio Oke kita buka lagi Prisma Studio-nya Nah Sekarang Jadi hilang Karena tidak di checklist Guys Kita refresh Oke ada ya Rubah namanya Tapi dari sisi database Dia tidak berubah Karena yang kita rubah Karena yang kita rubah Itu adalah Di sisi yang sebelah kiri Di sini Jadi ini hanya akan Memberikan perubahan Di sisi data saja Di data pemrograman Sekarang di sisi database Dia tidak melakukan perubahan Gitu ya Secara nama field-nya Oke Itu dia Cara penggunaan Prisma Dan Prisma Studio Di Nest.js Nah Di next video Kita akan bahas Gimana caranya Menggunakan Klien Daripada si Prisma Dengan juga Nest.js Nah Supaya video Tidak terlalu kebanyakan Dulu ya Kita cukupkan Sampai sini dulu Terima kasih teman-teman Jangan lupa like Comment dan subscribe Karena Dengan bantuan teman-teman Semua Video Atau semua Video-video Yang ada di Coders ID Itu bisa Bermanfaat Bagi yang lainnya Oke Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa